Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep olahan tepung terigu dan tapioca jika dicempur Nah ini bisa jadi cembilannya enak banget dan ini olahan terbaru ya teman-teman Jadi jarang banget ada yang jual seperti ini Sebelum menonton pastikan kalian sudah subscribe channel youtube kami Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan Terima kasih, selamat menonton ya, semoga kalian suka Langkah pertama siapkan wadah kemudian masukkan 180 gram tepung tapioca atau tepung kanji Setara dengan 18 sendok makan ya Nah ini udah kita masukkan 18 sendok makan Langkah berikutnya masukkan 12 sendok makan atau 120 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru Nah ini udah kita masukkan 12 sendok makan terigu Selanjutnya sekarang kita masukkan sebanyak 12 sendok makan gula Nah persendoknya 15 gram ya Jadi totalnya adalah 180 gram Untuk gula pasir bisa disesuaikan dengan selera ya Jika suka mani silahkan ditambahkan Dan jika kurang suka mani silahkan dikurangkan Nah ini udah kita masukkan 12 sendok Terasa lebih gurih disini saya masukkan setengah sendok teh garam Selanjutnya ini kita aduk terlebih dahulu agar lebih tercampur rata Jika sudah tercampur rata Sekarang kita masukkan santan 650 ml secara bertahap ya Ini saya gunakan santan hangat Ini masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk Masukkan sampai semuanya selesai Untuk santan teman-teman boleh menggunakan santan instan yang dilarutkan dengan air hangat Atau menggunakan santan murni dari kelapa asli Yang dididihkan ya Kemudian didiamkan hingga hangat Jadi tujuan kita menggunakan santan hangat Supaya gula pasirnya lebih cepat larut Dan juga juga untuk gokaan Seperti daging Bukin dan dicengah Ketukupuk 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 selamat menikmati ini udah kita masukkan santannya semuanya lanjut terus aja kita aduk sampai gulanya larut jika sudah ini akan kita saring supaya tidak ada yang bergerindil nah ini kita aduk rata jika sudah kita saring ya ini total adonannya udah saya takar ini totalnya semua 900 ml sekarang kita bagi dua ya jadi masing-masing 450 mili jika sudah satu bagiannya akan kita berikan pasta pandan berikan pasta pandan secukupnya kemudian kita aduk kalau kurang baru ditambah ya nah ini masih kurang jadi saya tambahkan sedikit lagi nah ini udah pas ya boleh juga hanya menggunakan pewarna tapi lebih wangi kalau menggunakan pasta sedangkan satu bagiannya lagi jika temen-temen mau menggunakan pewarna putih makanan juga boleh ya tambahkan seperempat sendok teh kalau nggak mau juga nggak papa sekarang siapkan loyang ukuran kecil atau sedang ini udah saya oles dengan margarin atau minyak kemudian kita masukkan setengah bagian aja dari adonan yang kita berikan pasta pandan jadi kita hanya masukkan sekitar 225 mili ya jangan semuanya jika sudah ini akan kita kukus dikukusan yang udah dipanaskan sebelumnya kita kukus selama 15 menit atau sampai matang kita kukus ya jika sudah 25 menit ini kita buka lalu kita timpa dengan sisa adonan pandan semuanya selanjutnya ini akan kita kukus lagi selama 20 menit dan jika sudah matang ini langsung aja kita angkat diamkan dulu hingga agak dingin baru keluarkan ya Wow hasilnya cantik banget ya temen-temen super rapi kenyal-kenyal ini langsung aja kita potong-potong saya potongnya menggunakan spatula plastik ya ini potong-potong sesuai selera aja kalau bisa sewaktu dingin supaya tidak jelek ya teksturnya temen-temen jadinya lebih rapi aja Nah setelah saya potong tuh kelihatannya bagian dalamnya super cantik kenyal-kenyal lembut dan tidak alot karena cerah banget ya temen-temen kalian wajib banget deh cobain terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke temen-temen kalian semuanya sampai jumpa kembali semoga kalian suka ya selamat mencoba